Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kita sekarang Akan mengobrol tentang apa saja Tentang Persoalan di sekitar kita Tentang momen-momen tertentu Atau tentang apa saja yang Bisa jadi persoalan itu datang dari Saudaraku semua silahkan Yang mau bertanya mau ngobrol Tentang apa, membahas tentang apa Temanya apa Silahkan tulis di kolom komentar Jadi obrolan kita itu disebut dengan Osaka Obrolan seputar kita Jadi apa saja Kita akan membahasnya Jadi kita ngobrolnya cuma santai-santai saja Tapi Harapan kita ini Ada Inspirasi, ada motivasi Ada sering pengalaman Dan juga mungkin Ada ilmu baru Pelajaran yang proses Atau mungkin merefres Merefres apa saja Mungkin para pemirsa juga sudah tahu Masalah apa saja yang kita bahas nanti Tapi mungkin ada yang lupa-lupa ingat Nah kalau kita bahas lagi kan Itu bisa merefres kembali Ingatan kita Mungkin ada Pelajaran waktu kita masih Sekolah dulu Bisa jadi waktu kita Ngaji dulu Atau waktu kita Atau waktu kita Atau waktu kita Tepik Bahkan Mungkin itu bisa kita Refres kembali Jadi Obrolan kita memang santai saja Seputar apa saja Sepertinya Seputar kita lah Tentang apa saja Ya sudah bersama saya Sekarang adalah suami saya sendiri Sekarang kita akan berada di ini ya Bulan Maharam Tahun baru Hijriya Tahun baru Hijriya 1444 Hijriya Pasti di bulan ini adalah Terdapat banyak keistimewaan-kesimewaan Yang mungkin Bagi saudara-kesimewa Ingin tahu Apa saja keutamaan dari bulan Hijriya ini Atau bulan Maharam Kira-kira apa Keistimewaan Keutamaan dari bulan Begini Jadi Kita pertama mungkin Ya Sekali lagi Ini karena obrolan santai Kita santai-santai saja Merefres Apa saja Jadi gini Sistem kalender itu ada Berbagai macam Salah satunya itu adalah Sistem kalender Islam Yaitu Yang disebut dengan Hijriya Dimana Pedomannya itu memakai Bulan Yang biasanya di Kita Yang sudah populer Di tengah kita itu kan Samsia Atau yang lebih dikenal dengan Masehi Kalender Masehi Kalender Gregorius Januari Bahari Maret Dan sebagainya itu Dan seterusnya itu Nah Kalau dalam Islam Itu memakai yang namanya Dengan Kalender Hijriya Pedomannya itu adalah Dengan hilal Atau bulan Jadi ketika hilal Sudah terlihat Maka besoknya itu Sudah Berganti Berganti bulan Bulan baru Nah ketepatan Kita sekarang itu Momentnya Yaitu Tahun baru Hijriya 1444 Hijriya Dimana Awal bulan Dari Tahun Kalender Hijriya Itu adalah Muharram Dimana Salah satu Bulan yang Dimuliakan oleh Allah itu adalah Salah satunya Muharram ini Dan kita tahu bahwa Bulan Muharram ini Ada beberapa Kemuliaan Di dalamnya Ada fadilah-fadilah Keutamaan di dalamnya Salah satunya Momen yang mungkin Masyur kita semuanya Mungkin sudah tahu Semuanya lah Itu ada Yang dinamakan dengan Puasa Apa? Asuro Jadi yang Yang sudah populer Itu adalah Puasa Asuro Yaitu Puasa Tanggal 10 Pada bulan Muharram Itu yang Disunahkan Nah kenapa begitu? Ini Ini saya Ketapatan Bawa kitab Ini Buka-buka kitab Ini namanya Judulnya Hasiyah I'ana Tutolib Karya Abu Bakar Shato Salah satu Referensi Buku Fekih Yang Cukup Populer Di Juz 2 Halaman 476 Dimana Disini Banyak Dijelaskan Tentang Kuasa Asuro Wat Tasu'ah Jadi Ada Yang lebih Populer Sebenarnya Asuro Tapi ada Lagi Yang namanya Tasu'ah Tasu'ah Ini Sungguhnya Ini Kalau dalam Kitab ini Diterangkan bahwa Dulunya Asuro itu Tidak Tidak Cuman Umat Islam Yang Kuasa Ketika itu Nabi Salah Itu Tau Orang-orang Yahudi Itu Puasa Asuro Kemudian Nabi Bersabda Sebenarnya Yang berhak Untuk Puasa Itu Kita Bilangnya Begitu Tapi Orang-orang Yahudi Bilang Karena Asuro Itu Kita Bersyukur Makanya Kita Berpuasa Itu Karena Nabi Musa Diselamatkan Oleh Allah Dari Kejaran Fir'aun Yaitu Bisa Membelah Laut Laut Merah Lantas Nabi Sebenarnya Kita berhak Kemudian Agar Ada Pembeda Biasanya Begitu Biar Ada Pembeda Maka Kemudian Ada Puasa Asura Jadi Tanda Sembilannya Jadi Kalau Yahudi Ini Tanpa Kita Tanpa Apa Ya Bukan Karena Agama Agama Bukan Itu Tapi Kita Bahas Masalah Agama Islam Jadi Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Apa Tapi Begini Bahwa Asura Itu Kuasa Ketika itu Tanggal Sepuluh Kemudian Untuk Membedakan Ada Tasukah Sembilannya Itu Yang Disunahkan Bulan Oh Haro Jadi Itu Yang Ada Di Kitab Ini Kemudian Bahwa Membedakan Tadi Apa Sembilan Dengan Sepuluh Jadi Kalau Sepuluh Itu Ada Momen Ada Momen Itu Tadi Kemudian Rasulullah Ingin Ya Biar Ada Beda Maka Kemudian Ditambah Lagi Dengan Tasukah Nah Ini Fadilahnya Ini Bisa Melebur Dusa Melebur Dusa Selama Satu Tahun Itu Antara Lain Fadilah Dari Kuasa Asura Kemudian Dalam Kitab Ini Disebutkan Ada Momen Penting Di Tanggal Sepuluh Ini Maka Kemudian Kenapa Kok Ada Apa Kita Disunahkan Itu Ya Mungkin Disunahkan Puasa Itu Ya Mungkin Karena Biar Kita Ingat Ingat Masa Lalu Dalam Kitab Ini Disebutkan Jadi Fainnahu Al-Yawmalladhi Taballawfi Ala Adam Fa'asbah Sofiyan Jadi Ketika Nabi Adam Itu Buhkulti Dilarang makan Buhkulti Tapi terus Kemudian Dilanggar Bukan dilanggar Karena Apa ya Iblis Iblis Menggoda Dan Macem-macem Itu Kemudian Nabi Adam Makan Buhkulti Nah Ini Kemudian Nabi Adam Merasa Itu Ada Kesalahan Karena Dilarang Oleh Allah Kemudian Nabi Adam Toba 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 Diterima Itu Tengah Sepuluh Sepuluh Muharru Ini Itu Yang pertama Terus Yang kedua Waruf Afi Idris Makanan Aliyah Pada Tanggal Sepuluh Asura Juga Nabi Idris Ini Diangkat Ke Sebuah Tempat Yang Sangat Mulia Tapi Nabi Idris Itu Diangkat Ke langit Yang masuk surga Jadi kalau Anekdotnya Atau ceritanya Macem-macem lah Katanya Apa Sandalnya Yang masuk Dulu Kemudian Macem-macem Jadi Pertama Di tanggal Sepuluh Asura Itu Tanggal Sepuluh Muharru Maksud saya Itu Nabi Adam Ketika Makan Wah Kulti Kemudian Tobat Tobatnya Diterima Itu tanggal Sepuluh Kemudian Nabi Idris Diangkat Ke Makanan Aliyah Tempat Yang sangat Mulia Yang Yang luar biasa Surganya Itu juga Tanggal Sepuluh Muharru Berikutnya Akhroja Nuhan Minas Safina Nabi Nuh Diselamatkan Dengan Apa Dengan Kapal Terah Kapal Yang Luar biasa Dan Ini satu-satunya Sebelumnya Tidak ada Yang membuat Kapal Itu Nabi Nuh Itu juga Ketika Bah Banjir Bandang Itu banjir Yang luar biasa Allah Menyelamatkan Nabi Nuh Itu ya Ketika Tanggal Sepuluh Maha Wanaja Ibrahim Momen berikutnya Yang tidak kalah pentingnya Dalam Sejarah kemanusiaan Yaitu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Diselamatkan Dari api Ketika dibakar Hidup-hidup Oleh Siapa Oleh Raja Raja Namrud Raja Namrud Dan kemudian Yang berikutnya Itu adalah Diturunkannya Kitab Tawrat Pada Nabi Musa Itu juga Momennya Tanggal 10 Muharram Plus kemudian Makhro Jafi Yusuf Minasijin Allah Menyelamatkan Nabi Yusuf Yaitu Dikeluarkan dari Penjara Yang ketika itu Nabi Yusuf Di fitnah Di fitnah Ketika itu Beliau Di fitnah Mencuri Beras Atau Ada yang Menyatakan Waktu itu Beliau Ini Dengan Zulekho Itu Di penjara Nabi Yusuf Nabi Yusuf Keluar Katakanlah Kalau zaman sekarang Istilahnya Dapat Remisi Itu tanggal 10 Muharram Berikutnya Warudhafi Ala Yaqub Jadi Berikutnya Itu Ayah Nabi Yusuf Yaitu Nabi Yaqub Ketika Ditinggal Nabi Yusuf Itu buta Mengalami Ketika Beliau Menerima Pakaiannya Nabi Yusuf Itu Bisa Melihat Kembali Matanya Itu Ketika Tanggal 10 Asura Atau Tanggal 10 Muharram Kemudian Tanggal 10 Muharram Juga Wafiqas Fuduri An Ayub Yaitu Nabi Ayub Disembuhkan Sembuhkan Dari penyakit Yang sangat Luar biasa Nabi Ayub Itu memang Ada Cobaan Bahkan Di Beberapa Sejarah Itu Sampai Diusir Gara-gara Penyakit Penyakit kulit Dan Beliau Sembuh Dari penyakit Itu Ketika Tanggal 10 Muharram Kemudian Berikutnya Di momen Sejarah Kemanusiaan Yang lain Tanggal 10 Muharram Yaitu Nabi Yunus Keluar Dari Perut Ikan Taus Yang ketika Nabi Yunus Ditelan Itu juga Tanggal 10 Muharram Kemudian Yang Ini Tadi Ada Hukumannya Yang Hatiskan Nabi Itu Tadi Tentang Asura Yaitu Wafihi Falakul Bahro Libanis Itu Ketika Bani Israel Bersama Nabi Musa Nabi Musa Dikejar-kejar Oleh Fira Onda Balat Tentaranya Kemudian Nabi Musa Diminta Diperintahkan Oleh Allah Ketika Sudah Mentok Sepertinya Sudah Tidak Ada Penyelamatan Apalagi Karena Apa Di depannya Sudah ada Laut Merah Kemudian Allah Memerintahkan Tungkat Nabi Musa Dipukulkan Di Laut Merah Laut Merah Terpecah Dan Bisa Selamat Itu juga Tanggal 10 Muharram Dan Itu Masih Ada Bukasnya Sekarang Iya Di Laut Merah Di Laut Merah Saya kalau lihat Youtube Para TKI Salah satu TKI yang mungkin Di Mekah itu Di Laut Merah Itu ada Pembeda Ada garis Seluruh Pembeda Antara Kisi kanan Dan kisi kiri Di tengah-tengahnya Itu ada Kek garis Kapan kita kesan Semoga Semoga Dan mudah-mudahan Pemerintah yang melihat ini Mudah-mudahan kita doakan Semoga Bisa Kesana Jadi Napatilas Ke Jidda Sejarah-sejarah Keislaman Kita sudah pernah Kesana Ke Jidda Tapi Belum Melihat Belum sempat kesana Belum Sempat yang Nabi Musa Membelah Laut Merah Tapi kita sudah Ke Laut Merahnya Itu kemana Masjid Masjid Apung Istilahnya Masjid Apung Apa itu Lupa saya Namanya Ada berapa kali Kesitu Tapi lupa Namanya Ya mudah-mudahan Kita semuanya Diberi rezeki oleh Allah Bisa Berangkat Haji dan Umroh Amin Kemudian Bisa Berkunjung Di tempat-tempat Bersejarah Ada Makamnya Sahabat-sahabat Nabi Jidda itu ada Makamnya Ibu Hawa Nabi Adam Ada disana Jadi Ya Mudah-mudahan Kita semuanya Kesana Dan Doakan juga Kita bisa kesana Amin Bisa segera Kesana lagi Berikutnya Ini ada lagi Jadi ada Wafi Ufiro Lidawud Jadi Nabi Dawud Di Apa Diampuni Allah Dari dosa-dosanya Ini Juga tanggal Sepuluh Muharram Kemudian Wafi Atallahul Al-Mulkali Sulaiman Jadi Nabi Sulaiman Dibilih Kerajaan Luar biasa Itu Itu juga Waktu itu Tanggal Sepuluh Muharram Dan pada Tanggal Sepuluh Muharram Ini Selalu Nabi kita Muhammad S.A.W. Diampuni Seluruh Dosanya Yang telah Lewat Atau yang akan Datang Mata Kodama Mintam Bihi Wa Matah Jadi yang Akan datang Dan juga Yang akan Yang sudah Terlewati Ini Bukan berarti Kanyu Nabi Banyak dosa Bukan Artinya Bahwa Setiap orang Ini punya Ya ini untuk Matinya Untuk kita-kita Jadi Ini dalam Sebuah hadis Riwayat Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah Muhammad S.A.W. Bersabda Sesungguhnya Allah S.W.T. Ini telah Mewajibkan Kepada Umat Dan Israel Untuk Kuasa Sehari Dalam Satu tahun Yaitu Asuro Apa Asuro itu Yaitu Kuasa Pada Hari Kesepuluh Muhara Maka Kata Rasulullah Atas dasar itu Juga Rasulullah Ini juga Kan Sebagai Penerus Risalah Kenabian Dari Seluruh Nabi Nabi Adam Sampai Berikutnya Sampai Nabi Isa Kemudian Nabi Muhammad Nah ini Meneruskan Menyempurnakan Maka Rasulullah Fasumuhu Maka Rasulullah Wasalah Wasalah Ini Rasulullah Apa ya Memberikan Dorongan Perintah Agar Supaya Kita Berpuasa Pada Puasa Kemudian Jangan lupa Jangan hanya Puasa Kalau hanya Puasa Mungkin Biasa Tapi Ini ada Satu Satu Dalam Hadis Jangan Lupa Ya Berilah Apa Ya Berilah Kegembiraan Kepada Keluarga Jadi Uminya Fasa Ini Besok Minta Apa Jadi Yang suami Istri Itu Suaminya Ngasih Apa Itu Mestinya Begitu Kalau Jadi Ini Fain Fain Nau Man Wasala Iyali Wahlihi Mimali Wasa Allah Fih Lahu Alehi Say Rasul Jadi Seorang Suami Yang Disampaikan Istrinya Anak-anaknya Keluarganya Ini Dijamin oleh Rasul Akan Di Rezekinya Akan Berlimpah Di sepanjang Tahun Masya Allah Saya tunggu Ya Jadi Begitu Jangan Hanya Puasa Tapi Juga Ada Beberapa Kayfiah Agar Supaya Fadilah Tanggal Sepuluh Muharram Itu Bisa Bisa Kita Rai Antara lain Itu Bersedekah Kepada Fakir Miskin Kemudian Anak Yatim Kemudian Mengusap Kepalanya Anak Yatim Itu Semua Jadi Ya Mudah-mudahan Kita bisa puasa Kemudian Kita bisa Berbagi Kepada Sesama Amin Semoga Diberi Rezeki Saya kira Gitu Aja Kita Untuk Osaka Obrolan Seputar Kita Ini hanya Cukup Ini saja Dan ini akan Kita lanjut Nanti Di Segmen-segmen Selanjutnya Tentang apa Sajalah Kita Sekali lagi Kita hanya Ngobrol-ngobrol Santai Dan nanti Insya Allah Semuanya kita akan Bawa referensi Apa saja Dan Bagi Para pemirsa Saudara-saudara aku Bisa Pingin apalah Kita membahas apa Nanti kita bahas Rame Bareng-bareng Nanti mungkin bisa jadi Nanti juga Siapa yang Pingin Apa Ngobrol-ngobrol Kita Kita ngobrol Di sini Dan ini Sebagai Apa Ya Santai saja Santai tapi Sekali lagi Yang bermakna Ada inspirasi Ada motivasi Seperti hanya ini Jadi Asuro itu Ya Mungkin kita yang Tahunya itu kan Nyepuasa Tapi ternyata Di hadis Rasulullah Begitu Ini mefaasa senang Soalnya Onok hadis ini tadi Ya Saya suka sekali Ini berarti Menginspirasi Terutama suami saya Agar tanggal 10 Mengharum besok Akan memberi surprise saya Dan anak-anak saya Terima kasih Sebelumnya Ya Saya kira cukup ini saja Ya Nggak panjang-panjang Mungkin kita akan sambung lagi Di segmen-segmen berikutnya Semoga bermanfaat Dan pemerintah juga bisa Memetik Pelajaran dari obrolan kita Dan jangan lupa Jangan lupa Like, comment, and subscribe Ya Terima kasih Sekian dari kami Dari Osaka Obrolan Seputar kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.